Si pisau terbang li jilid 2. Bab 3. Mustika yang menggoyahkan hati manusia. Lisan Hoan memandang sekali lagi. Leher singa emas telah ditusuk. Namun badannya masih berdiri tegak. Artinya, siapapun pembunuhnya, ia memiliki keahlian pedang yang tinggi. Ketepatannya. Kecepatannya. Setelah pedang si pembunuh menembus leher singa emas, ia segera menariknya kembali, tanpa sedikitpun tenaga tambahan. Singa emas terlihat sedang siaga, bahkan sampai setelah pedang itu menembus lehernya, ia tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya terkesan santai. Bukan main cepatnya pedang itu. Lisan Hoan sungguh terkejut. Ia tahu, singa emas sudah terkenal lebih dari 20 tahun, dan tidak pernah terlibat persoalan besar. Jasa ekspedisinya pun sangat terkenal. Ini menandakan bahwa ia patut dikagumi. Akan tetapi, tanpa bisa memberi perlawanan, seseorang berhasil menusukan pedang ke lehernya. Menusukan pedang pada boneka kayu, menariknya kembali, dan menjaga boneka kayu itu tetap berdiri saja adalah sangat sulit. Lisan Hoan berputar dan masuk ke dalam warung. Hanya ada satu meja yang berisi mangkuk-mangkuk makanan. Tapi makanan itu belum disentuh sama sekali. Demikian juga araknya. Keempat murid Ngo Tok Tong Chu, si anak lima racun, juga telah menjadi mayat. Kepala mereka mengarah keluar, dan kaki ke arah dalam. Wajah mereka penuh keceriaan. Mereka pun mati dengan tusukan sebilah pedang di tenggorokan. Lalu dilihatnya Kijisian Sing di sudut ruangan. Tangannya memegang erat sebuah senjata rahasia. Namun sebelum ia sempat menyambitkannya, ia pun mati dengan tusukan pedang di lehernya. Lisan Hoan tidak tahu apakah ia harus merasa kaget atau senang. Ia hanya bisa menggumam pedang yang sangat, sangat cepat, lima puluh. Jika ini terjadi dua hari yang lalu, ia tidak akan tahu siapakah orang yang memiliki keahlian pedang semacam ini. Dulu memang ada ahli pedang dengan julukan Soa Teng Chu, si Elang Sao Chu. Ia dianggap nomor satu di dunia persilatan. Memang ia memiliki ketepatan dan kecepatan, tapi yang jelas ia tidak telengah seperti ini. Di samping itu, ia sudah lama mengundurkan diri dan tidak mungkin datang ke tempat ini hari ini. Jago-jago silat masa lalu, seperti Sim Long, Kim Mao Ji, Ong Lian Hoa, mereka semua dikabarkan sudah mati atau telah mengundurkan diri. Dan lagi, tak ada di antara mereka yang jago pedang. Selain orang-orang ini, Lisan Hoan tidak tahu siapa lagi yang memiliki keahlian semacam ini, sampai hari ini. Hari ini ia tahu. Orang itu tak lain adalah anak muda yang misterius dan penyendiri, Afe'i. Lisan Hoan memejamkan matanya, membayangkan bagaimana Afe'i masuk ke ruangan ini. Keempat anak itu pasti mengerubunginya. Namun sebelum mereka bisa bergerak, pedang Afe'i, cepat bagai kilat dan mematikan bagai ular, telah menembus leher mereka. Ki Ji Sian Sing masih berdiri di samping, menunggu saat yang tepat untuk menyambitkan senjata rahasianya. Ia memang terkenal ahli meringankan tubuh dan senjata rahasia. Lisan Hoan menghela nafas. Mainan. Seseorang berkata pedangnya adalah mainan, tiba-tiba matanya tertuju ke dinding. Ia melihat ada huruf-huruf terukir di sana. Kau membunuh cukat liu untukku. Aku membunuh mereka untukmu. Aku tidak lagi berhutang padamu. Aku tahu tidak baik untuk berhutang. Aku hanya membunuh satu orang untukmu. Namun kau bunuh enam untukku. Kau tahu seseorang tak boleh berhutang. Lalu mengapa kau buat aku berhutang padamu Guma Melisan Hoan? Lalu ia terus membaca. Walaupun kubunuh lebih banyak orang untukmu, situasinya berbeda. Satu orang yang kau bunuh, sama dengan enam yang kubunuh. Jadi kau tidak berhutang padaku, mau tidak mau, lisan Hoan tergelak. Caramu menghitung memang tidak pandai. Jangan sampai kau punya usaha dagang di kemudian hari, di dinding juga ada tanda panah menunjuk ke ruang dalam. Lisan Hoan bergerak ke arah anak panah itu. Waktu ia masuk ke dalam ruangan itu, tiba-tiba sebilah pedang menyambutnya. Sebilah pedang yang mengkilat, dengan ujung pedang mengarah ke dadanya. Orang yang memegang pedang adalah seorang tua. Jenggotnya tidak panjang, namun kerut-merut terlukis di seluruh wajahnya. Ia menudingkan pedangnya dan berseru, siapa kau ia ingin membentak lebih keras, namun tidak bisa karena ia gemetaran. Lisan Hoan segera mengenalinya. Ia tersenyum. Tak ingatkah kau padaku orang tua itu menggelengkan kepalanya? Kata Lisan Hoan, tapi aku ingat engkau. Kau pemilik warung ini kan? Sepuluh tahun yang lalu aku datang beberapa kali untuk minum arak. Met orang tua itu tidak lagi menyelidik, tapi pedangnya masih menuding ke dada Lisan Hoan. Siapa namamu Sekuli, orang tua itu lalu menghembuskan nafas lega. Pedangnya jatuh berdentang ke lantai. Jadi kau adalah Li. Li Tam Hoa. Aku sedang menunggumu, menungguku sahut orang tua itu, seorang anak muda yang gagah datang ke sini dan membunuhi orang-orang jahat. Ia membiarkan aku hidup. Ia mengatakan kau akan berkunjung. Ia ingin aku menyerahkan seseorang kepadamu. Kalau tidak, ia akan membunuhku, di mana orang itu? Di dapur, dapur itu cukup luas. Dan sangat bersih. Ada seseorang di sana, terikat pada sebuah kursi. Orang itu kecil kurus, dan tampak bulu-bulu keluar dari telinganya. Li San Hoan sudah tahu bahwa Afi pasti membiarkan orang itu hidup untuk diinterogasi. Namun orang ini sungguh terkejut melihat Li San Hoan. Mukanya langsung memucat, tapi tak bisa bicara. Memang Afi telah mengikatnya kuat-kuat dan menyumpal mulutnya dengan kain. Ia takut orang ini berusaha menakut-nakuti atau berusaha menyuapsi orang tua. Saat itu Li San Hoan baru menyadari bahwa Afi sangat teliti. Namun mengapa tak ditotoknya saja orang itu? Pisau Li San Hoan berkilat, dan sekejap saja kain yang menyumpal mulut orang itu telah lepas. Orang itu hampir tingsan. Ia ingin memohon belas kesehan, namun mulutnya sangat kering, ia tidak bisa bicara. Li San Hoan pun tidak memaksanya. Ia duduk, dan meminta orang tua itu membawakan araknya yang terbaik. Namamu? Wajah orang itu kini tampak kuning. Ia berusaha membasahi bibirnya dengan lidahnya, dan menjawab dengan tergagap, Chai Hai Ang Hon Bin, kata Li San Hoan, aku tahu kau bisa minum. Ini minumlah secawan, ia memutuskan tali belenggu orang itu, dan menyorongkan cawan arak padanya. Orang itu sungguh tercengang. Ia takut untuk menerimanya, tapi takut juga untuk menolaknya. Li San Hoan tertawa. Jika ada orang menawariku arak, takkan pernah kutolak. Ang Hon Bin menerima cawan itu. Tangannya masih gemetaran. Akhirnya diminumnya cawan itu. Setengahnya tumpah membasahi bajunya. Li San Hoan mengeluh. Sayang sekali. Jikalau kau meniru aku, berlatih mengukir dengan pisau, tanganmu tak akan gemetar. Mengukir kayu membuat seseorang menjadi tenang dan stabil. Ini rahasia kecilku, lalu dituhangnya lagi arak kedua cawan, dan sambil tertawa berkata, Ingatlah, jangan menyianyakan arak yang lezat. Kali ini Ang Hon Bin menyambut cawan itu dengan kedua tangannya. Takut menumpahkannya lagi, ia minum seluruhnya sekali teguk. Kata Li San Hoan, bagus sekali. Aku tidak tahu banyak hal dalam hidup ini, tapi aku telah memberitahukan kepadamu dua pelajaran yang berharga. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Jawab Ang Hon Bin. Ah, aku. Lalu kata Li San Hoan, kau tak perlu berbuat apa-apa. Berikan saja barang itu padaku dan aku akan merasa puas. Ang Hon Bin menarik nafas. Barang apa sahut Li San Hoan, kau tidak tahu Ang Hon Bin memaksakan untuk tersenyum. Aku sungguh-sungguh tidak tahu. Li San Hoan menggeleng-gelengkan kepalanya. Kupikir orang menjadi lebih jujur setelah mereka minum. Kau sungguh-sungguh mengecewakanku. Ang Hon Bin hanya bisa tersenyum kecut. Chuan El, Li, pastilah ada kesalahpahaman. Saya benar-benar tidak tahu. Wajah Li San Hoan menegang. Kau minum arakku, lalu kau tipu aku? Kembalikan arakku sekarang juga, jawab Ang Hon Bin. Baiklah. Aku akan pergi membeli arak. Li San Hoan berkata, aku ingin dua cawan yang sudah kau minum, bukan arak yang kau beli. Ang Hon Bin berusaha tenang. Ia menyeka keringat dengan lengan bajunya, lalu berkata terputus-putus. Ta, tapi, arak itu sudah ada dalam perutku. Bagaimana aku mengembalikannya? Jawab Li San Hoan, gampang saja, pisau itu berkilat lagi, dan tiba-tiba ujungnya telah sampai di depan perut Ang Hon Bin. Tambahnya dengan dingin, karena arak itu sudah ada dalam perutmu, tinggal ku buka saja untuk mengambilnya kembali. Wajah Ang Hon Bin menjadi putih seperti kertas, tapi ia masih memaksakan diri untuk tersenyum. Li Tai Hiap, mengapa kau berkelakar? Li San Hoan menjawab tajam, apakah aku kelihatan sedang bercanda di tekannya pisau itu sedikit ke perut Ang Hon Bin, dan darah keluar sedikit. Karena hanya pengecut yang biasa berbohong, dan waktu pengecut melihat darahnya sendiri ia akan berkata-kata dengan jujur. Wajah Ang Hon Bin masih tersenyum, seakan-akan ia tidak merasa sakit sedikitpun. Mat Li San Hoan berkedip, dan tangannya berhenti menekan. Pengecut ini ternyata tidak bisa diancam dengan pisau, namun Li San Hoan tidak memperlihatkan kekagetannya. Sebaliknya ia tersenyum dan berkata, kau telah masuk dalam dunia perselatan cukup lama, bukan Ang Hon Bin tidak menyangka akan pertanyaan itu. Ia meneguhkan hatinya dan menjawab dengan senyum, 20 tahun sudah, lalu kata Li San Hoan, Jadi kau pasti tahu ada beberapa mustika di dunia ini yang diketahui banyak orang, tapi hanya sedikit yang pernah melihatnya. Salah satunya, ditatapnya Ang Hon Bin lekat-lekat, dan dilanjutkan kalimatnya perlahan-lahan, ialah Kim Sikah. Katanya baju ini tidak tembus senjata, dan tak dapat terbakar. Karena kau sudah berkecimpung selama 20 tahun, pastilah kau pernah mendengarnya, wajah Ang Hon Bin kini tampak seperti kain pel. Ia segera melompat, hendak melarikan diri. Gerakannya sangat gesip, dalam sekejap saja ia telah sampai di pintu. Hanya saja, waktu ia hendak keluar, Li San Hoan menghadangnya. Ang Hon Bin mengertakan giginya, berbalik dan menghunus tombak rantai peraknya. Bagai ular, tombak itu menyerang ke arah Li San Hoan. Mungkin sudah 20-30 tahun ia melatih ilmu tombak ini. Waktu ia memainkan jurus ini, rantai peraknya menjadi lurus, menggulung angin dan menyambar ke arah tenggorokan Li San Hoan. Terdengar bunyi teng. Li San Hoan hanya mengangkat tangannya yang masih memegang cawan arak, dan menggunakan cawan itu untuk menangkis ujung tombak. Tombak itu tidak memecahkan cawan. Li San Hoan tersenyum dan berkata, jika ada seseorang yang berusaha membujukku untuk berhenti minum, akan kutunjukkan padanya keuntungan minum arak. Dan bahwa cawan arak pernah menyelamatkan jiwaku, Ang Hon Bin berdiri mematung. Keringat bertetesan di wajahnya bagai air hujan. Kata Li San Hoan, jika kau tidak ingin bertempur lagi, tanggalkan Kim Sikah itu. Anggaplah itu pembayaran atas dua cawan arak. Ang Hon Bin bertanya, kau sungguh-sungguh menginginkannya sahut Li San Hoan, aku bukannya menginginkan barang itu. Kau telah mencurinya di depan hidungku. Ini berarti kau memang punya keahlian. Tapi tak seharusnya kau membuat dan mengatakan pada orang lain bahwa akulah pencurinya. Aku tidak suka di fitnah. Kau benar. Aku memang mengambil barang itu. Dan barang itu memang Kim Sikah. Tapi, tapi, ia sangat gelisah, sampai-sampai air matanya pun mengalir. Li San Hoan berkata, Kim Sikah adalah mustika yang memberi perlindungan. Apa kegunaannya bagimu? Aku dapat membunuhmu dengan Sabtu Sambitan. Mengapa kau menghabiskan tenagamu untuk mempertahankannya lanjutnya lagi? Ini bukanlah barang yang seharusnya kau miliki. Jikalau kau berikan barang ini padaku, mungkin kau dapat hidup beberapa tahun lagi, Jawab Ang Hon Bin. Aku pun tahu aku tidak cukup berharga untuk mustika itu. Namun aku tidak mengambilnya untuk diriku sendiri. Li San Hoan terkejut. Jadi kau mencurinya untuk orang lain? Siapakah dia? Ang Hon Bin menggigit bibirnya. Saking kerasnya, sampai darah keluar. Li San Hoan berkata dengan tenang, Aku punya macam-macam care untuk memaksa orang berbicara, Namun aku tak suka care-care itu. Jadi aku sungguh berharap kau tidak memaksaku untuk menggunakannya. Akhirnya Ang Hon Bin menghembuskan nafas. Baik. Aku akan bicara. Kata Li San Hoan, Lebih baik kau mulai dari awal. Ang Hon Bin mulai bicara. Pernahkah kau dengar Sintao, Maling Sakti, Tenggau? Ia bukan siapa-siapa, Jadi mungkin Li Tai Hiap tidak tahu. Li San Hoan tertawa. Aku tahu dia, Bahkan mengenalnya cukup akrab. Ilmu meringankan tubuh dan jurus-jurus kufunya cukup hebat. Lagian dia juga suka minum, Lanjut Ang Hon Bin, Kim Sikah, Rompi benang emas, Ini dicurinya dari suatu tempat, Oh ya? Lalu bagaimana bisa sampai padamu? Jawab Ang Hon Bin, Ia dan Cukat Liu adalah sahabat karib. Kami berjumpa dengan dia beberapa waktu lalu dan minum bersama. Waktu dia mabuk berat, Ia keluarkan rompi itu untuk pamer. Cukat Liu sungguh iri hati, Dan, Wajah Li San Hoan mengeras. Kalian bisa melakukan hal serendah itu, Tapi mengapa tak berani mengakuinya? Ang Hon Bin menundukan kepala. Tenggau tahu bahwa semua orang di dunia perselatan menginginkan Kim Sikah ini. Seharusnya ia tidak mabuk, Li San Hoan menyahut dingin, Bukannya dia tidak seharusnya mabuk. Seharusnya dia tidak berkawan dengan orang yang salah. Wajah Ang Hon Bin yang pucat bersemu merah. Kata Li San Hoan, Kim Sikah ini dikabarkan sebagai satu dari tiga mustika dunia perselatan. Tapi sebenarnya fungsinya tidak banyak. Mungkin hanya berguna sewaktu dua jago silat bertempur. Orang biasa yang memilikinya, Lebih mungkin mati karena barang ini. Jadi, Aku tak bisa mengerti mengapa orang sangat menginginkannya. Pasti ada alasan lain, Bukan jawab Ang Hon Bin. Ya, Ada satu rahasia. Namun rahasia ini bukan rahasia lagi, Karena, Sampai di situ, Pemilik warung membawa masuk dua botol arak. Katanya sambil tersenyum, Ini adalah arak yang istimewa. Pembesar Tam Hoa sebaiknya minum secawan sebelum melanjutkan, Li San Hoan tersenyum pahit. Jika kau ingin aku sering datang ke sini, Jangan kau panggil aku seperti itu. Tiap kali aku mendengarnya, Aku kehilangan selera minum, Cawan arak masih ada di tangannya. Ia tuang arak itu secawan penuh. Tercium bau harum arak, Dan suasana hatinya pun membaik. Pujinya, Sungguh arak istimewa, Ia minum arak, Dan mulai batuk-batuk. Orang tua itu menarik kursi untuk Li San Hoan duduk. Katanya, Batuk itu buruk untuk kesehatan. Hati-hatilah, Orang tua itu tersenyum dan melanjutkan bicaranya, Akan tetapi, Arak ini cocok sekali untuk menyembuhkan. Batuk, Jika kau meminumnya, Ku jamin kau tak akan batuk lagi. Li San Hoan tertawa, Jika arak dapat menyembuhkan batuk, Itu baik sekali. Mengapa kau tak minum secawan juga? Kata orang tua itu, Aku tidak minum arak. Li San Hoan bertanya, Kenapa? Penjual pangsit lebih suka makan rak pau. Jadi penjual arak lebih suka minum air putih? Jawab orang tua itu, Biasanya aku minum satu dua cawan. Tapi aku tidak bisa minum arak ini, Tiba-tiba matanya bersinar licik. Li San Hoan pura-pura tidak melihat. Ia terus tersenyum dan bertanya, Mengapa mati orang tua itu terpaku pada pisau di tangannya, Dan berkata, Karena jika aku minum arak itu dan menggunakan sedikit tenaga, Aku akan mati keracunan, Lidah Li San Hoan keluh. Namun Ang Hon Bin menjadi gembira, Tak kusangka kau mau menolongku. Akanku beri kau hadiah yang besar nanti, Orang tua itu menjawabnya dingin, Tak usah kau berterima kasih padaku. Perangai Ang Hon Bin berubah, Walaupun senyumannya tidak hilang. Cian Pual, Kau sungguh pandai menyembunyikan jati dirimu. Ku rasa kau juga menginginkan, Saat berbicara, Dihunusnya tombak rantai peraknya. Tubuh kecil orang tua itu tiba-tiba bertambah tinggi satu kaki. Diputarnya tangan kirinya dan ditangkapnya ujung tombak itu. Bentaknya, Kau pikir kau cukup hebat untuk bertarung dengan ku orang tua penakut ini dalam sekedipan metle, Telah berubah menjadi orang lain. Wajahnya pun menjadi bercahaya. Ang Hon Bin melihat wajahnya yang aneh, Dan teringat pada seseorang. Ia langsung mulai memelas. Cian Pual, Jangan ambil nyawaku. Aku tidak mengenali Cian Pua sebagai, Tapi ia terlambat. Kepalan kanan si orang tua telah tertuju padanya. Setelah terdengar suara bang, Tubuh Ang Hon Bin mencelat ke atas, Dan rantai di tangannya putus menjadi dua. Darah langsung mengalir waktu tubuhnya menghantam tembok. Kekuatan pukulan ini sungguh luar biasa. Lisan Hoan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sudah ku katakan. Dengan memiliki Kim Sikah ini, Kau akan mati lebih cepat. Orang tua itu melempar tombak yang tinggal separuh itu ke lantai, Lalu memandangi tubuh Ang Hon Bin. Kerut-merutnya muncul lagi. Kata Lisan Hoan, Kau sudah tidak membunuh selama 20 tahun, Bukan orang itu memandangnya dan berkata, Tapi aku belum lupa caranya. Lisan Hoan bertanya, Apakah harus membunuh untuk hal semacam ini? Jawab orang tua itu, 20 tahun yang lalu, Aku tidak butuh alasan untuk membunuh, Sahut Lisan Hoan, Namun 20 tahun telah lewat. Bersembunyi selama 20 tahun tidaklah mudah. Mengumbar identitasmu hanya untuk ini, Sungguh disayangkan, Orang tua itu bertanya, Jadi kau tahu siapa aku? Lisan Hoan tertawa. Kau seharusnya tidak lupa. 20 tahun yang lalu, Cibin Jililong San GWS sangatlah terkenal. Namun ia berani membawa lari istri kepala Perserikatan Pelabuhan Daerah Selatan, Kang Lam. Keberanian semacam ini patut dikagumi, Kata orang tua itu, Bahkan dalam keadaanmu seperti ini, Kau masih sanggup bicara semacam itu. Sahut Lisan Hoan lagi, Jangan berpikir aku sok pintar. Seorang laki-laki yang berani mempertaruhkan nyawa Demi wanita yang dicintainya patut dianggap laki-laki sejati. Selama ini aku sangat menghormati engkau. Tapi sekarang, Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Sekarang aku sangat kecewa, Karena ku pikir kau bukanlah orang yang licik. Kau hanya berani meracuniku. Tak berani menantangku bertarung, Cibin Jililong San GWS memandang padanya sesaat. Sebelum ia berbicara, Terdengar tawa seorang yang lain, Katanya, Kau tak boleh menyalahkan dia. Mengenai ilmu racun, Ia tidak tahu apa-apa, Suara ini milik seorang wanita. Merdun sekali. Lisan Hoan tertawa. Kau benar. Aku harusnya sudah tahu bahwa ini adalah buah karya jiangwi hujin. Lisan Hoan sungguh merasa puas dapat mati di tangan seorang ratu kecantikan dari 20 tahun silam, Suara itu terkikik saat berkata, Dasar perayu. Jika aku bertemu engkau 20 tahun yang lalu, Mungkin aku takkan melarikan diri dengan dia, Sambil tertawa ia keluar. Setelah 20 tahun, Ia tidak tampak terlalu tua. Matanya masih tetap memikat, Giginya putih bersih, Namun pinggangnya. Sebenarnya, Tak bisa dikatakan bahwa ia punya pinggang. Bentuk tubuhnya seperti gentong. Reaksi Lisan Hoan seperti baru saja menelan sebutir telur bulat-bulat. Jadi inikah jiangwi hujin? Ia tak bisa mempercayai penglihatannya. Jiangwi hujin mengenakan mantel warna merah. Parfumnya dapat tercium dari jarak 1 km. Ia memandang Lisan Hoan sambil tertawa manis dan berkata, Betapa gagahnya Li Tam Hoa. Tak heran kau begitu terkenal. Aku belum pernah bertemu dengan orang segagah engkau dalam 20 tahun belakangan. Namun 20 tahun yang lalu, Ia menghela nafas sebelum melanjutkan, 20 tahun yang lalu aku hidup bergelimang harta. Orang-orang muda yang gagah memohon-mohon untuk berkencan denganku. Jika mereka dapat memandangku dan bercakap-cakap semenit saja, Mereka merasa bagaikan diawang-awang. Kalau kau tidak percaya, Tanya saja dia, Wajah Cibin Jililong San Gewe terlihat muram, Ia tidak ingin bicara. Lisan Hoan memandang leher Jiang Wi Hu Jin dan lemak yang menggelambir, Lalu menoleh pada Cibin Jililong San Gewe dan merasa sedikit kasihan. Ia baru tahu bahwa hidup laki-laki ini dalam 20 tahun terakhir tidaklah bahagia. Jiang Wi Hu Jin mengeluh lagi. Namun 20 tahun ini sangat berat bagiku. Aku harus terus bersembunyi dalam kamar yang sumpek, Karena takut keluar. Aku sangat menyesal lari dengan si tolol ini. Cibin Jililong San Gewe juga mengeluh. Siapa di sini yang tidak menyesal Jiang Wi Hu Jin membanting kakinya dan berteriak, Apa katamu? Ulangi lagi kalau berani. Wanita terhormat seperti aku merelakan kedudukannya yang nyaman untuk tinggal di gubuk riut denganmu. Seorang ratu kecantikan, telah kau rusak sampai seperti ini. Dan kau masih berani bilang kau menyesal hidung Cibin Jililong San Gewe seakan-akan keluar asap, Namun ia diam saja. Jiang Wi Hu Jin kemudian berkata lagi, Li Tam Ho A, katakan padaku apakah laki-laki ini punya hati? Kalau aku tahu akan jadi begini, aku lebih baik sudah bunuh diri. Ia mengejap-ngejapkan matanya, tapi sayang air mata tak bisa keluar. Li San Ho A tersenyum, tapi untungnya nyonya tidak mati. Kalau tidak, aku pasti menyesal telah hidup. Jiang Wi Hu Jin tersenyum bangga, kau begitu ingin bertemu denganku? Sahut Li San Ho A, tentu saja. Di mana dapat ku temukan kecantikan yang begini gemuk wajah Jiang Wi Hu Jin memucat, Namun Cibin Jililong San Gewe tak bisa menahan gelaktawanya. Kata Li San Ho A lagi, sesungguhnya nyonya pun tak memerlukan kim sikah. Karena sekalipun kau dipotong menjadi dua, rompi itu tak akan muat. Jiang Wi Hu Jin menggertakan giginya dan berkata, Aku sebaiknya tidak membuatmu mati perlahan-lahan. Ia mencabut sebatang jerum yang amat tipis dari sela-sela rambutnya dan berjalan ke arah Li San Ho A. Li San Ho A tetap duduk, tidak bergerak. Cibin Jililong San Gewe lalu berkata, Kita kan sudah mendapatkan rompi itu, mari kita pergi saja. Kenapa kita harus mengurusi dia Jiang Wi Hu Jin membentak? Kau tidak usah mencampuri urusanku. Li San Ho A benar-benar tak sanggup bergerak, Ia hanya bisa menatap sinyonya. Siapa sangka, pada saat jerum itu hendak menembus mati Li San Ho A, Tiba-tiba Cibin Jililong San Gewe menendang dari belakang. Begitu keras, sampai sinyonya terpental ke langit-langit. Waktu ia jatuh lagi ke tanah, ia sudah hampir mati. Li San Ho A sungguh terperanjat. Ia tak bisa tidak bertanya, Kau membunuhnya demi aku dengan marah. Cibin Jililong San Gewe menjawab, 20 tahun sudah aku harus menahan diri mendengar ocewannya. Aku hampir gila. Kalau aku tidak membunuhnya sekarang, Mungkin setengah tahun lagi, Akulah yang akan mati, Kata Li San Ho A, Bukankah ini yang kau inginkan? Tak ingatkah kau 20 tahun silam, Cibin Jililong San Gewe memotongnya, Kau kira akulah yang merayunya, Jadi bukan kau waktu aku bertemu dengannya, Aku sungguh tidak tahu bahwa ia adalah istri NIO Si Jenggot. Makanya aku mau, Dua kali ia menghela nafas panjang, Lalu melanjutkan, Siapa yang menyangka bahwa sebetulnya di Allah yang memaksa aku membawanya pergi. Saat itu, NIO Si Jenggot telah mengutus 20 jago-jago silat ke tempatku. Aku harus pergi, Sahut Li San Ho An, Setidaknya ia mencintaimu. Kalau tidak mengapa ia melakukannya cinta padaku? Hei, hei, Dikertakan giginya sambil tertawa sumbang. Sesudah itu, Baru aku tahu bahwa ia memanfaatkan aku. Ternyata, Waktu suaminya pergi untuk urusan bisnis, Ia mempunyai kekasih gelap, Dan melahirkan anaknya. Ia tidak tahu bagaimana harus mengaku pada suaminya, Jadi ia mengambil uang dan melarikan diri dengan kekasihnya, Li San Ho An terkejut, Masa ia? Sepertinya masih ada lagi lanjutannya, Sambung Chi Bin Jililong San Gwe, Lalu siapa sangka kekasihnya itu mencuri perhiasan yang dibawah sinionnya, Lalu kabur begitu saja? Ia tidak mendapatkan lelaki itu, Tidak juga mendapatkan uangnya. Tapi untunglah ia bertemu denganku, Jika kau sudah tahu, Mengapa kau tidak membeberkannya, Chi Bin Jililong San Gwe tertawa getir, Waktu aku tahu, Semua sudah terlambat. Diucapkannya waktu ia mabuk berat. Aku tak bisa lagi mengatakan apa-apa, Sekalipun aku mau, Bagaimana dengan anak itu, Chi Bin Jililong San Gwe terdiam. Li San Ho An bertanya lagi, Setelah kau tahu, Kau seharusnya langsung membunuhnya. Apa yang kau tunggu? Chi Bin Jililong San Gwe tetap diam. Kata Li San Ho An, Aku kan hampir mati. Mengapa tak kau beritahu padaku? Chi Bin Jililong San Gwe berpikir agak lama, Lalu menjawab, Ada untungnya membuka warung arak. Aku bisa mendengar macam-macam berita. Tahukah kau apa berita yang sedang hangat saat ini? Sahut Li San Ho An, Aku tidak punya warung. Chi Bin Jililong San Gwe menengok ke kiri kanan, Seakan-akan takut ada orang yang ikut mendengarkan. Lalu ia berbicara dengan suara kecil, Tidakkah kau dengar? Dari 30 tahun yang lalu, Yang tiada tandingannya, Bwe Hoa Cat beraksi kembali. Rasa tertarik. Li San Ho An langsung muncul ketika Nama Bwe Hoa Cat di ucapkan. Kata Chi Bin Jililong San Gwe lagi, Waktu Bwe Hoa Cat merajai dunia perselatan dulu, Kau masih sangat kecil. Mungkin kau tidak tahu kehebatannya. Tapi ku beritahu kau sekarang, Tidak seorang pun tahu siapa sebenarnya orang ini. Bahkan Pangcu Tiam Jong Pei, Si jago pedang nomor wahid saat itu, Go Bun Tian, Mati di tangannya. Orang ini berpindah sangat cepat secara misterius. Go Bun Tian baru saja menurunkan titah untuk membunuhnya, Keesokan harinya Go Bun Tian sudah mati. Hanya saja. Kembali ia menengok kanan-kiri. Seakan takut jika Bwe Hoa Cat muncul dari balik punggungnya. Tapi tak ada seorang pun yang muncul. Bahkan suara salju yang turun ke atas atap dapat terdengar. Barulah Cibin Jililong San Gwe Le Bja dan melanjutkan lagi, Di dadanya ada 50 lubang dengan bentuk bunga Bwe. Tiap lubang sangat kecil, Seperti lubang carum. Semua orang tahu ini adalah lambang Bwe Hoa Cat. Tapi tak seorang pun tahu senjata rahasia macam apakah ini, Karena tidak seorang pun yang bertempur dengannya masih hidup. Satu hal yang pasti, Ia adalah seorang laki-laki, Oya jawab Cibin Jililong San Gwe, Karena selain menyukai harta benda, Ia juga suka memperkosa gadis-gadis. Semua orang dalam dunia persilatan, Golongan putih dan hitam, Semua benci padanya, Tapi tidak ada seorang pun sanggup mengalahkannya. Setiap kali seseorang berkata ia akan turun tangan, Orang itu pasti mati dalam 3 hari. Semuanya dengan tanda itu di dadanya, Lisan Hoan menegaskan, Jadi semua orang yang mati di tangannya mendapat tanda itu di dadanya, Dada adalah perlindungan utama tubuh manusia, Namun Bwe Hoa Cat selalu menyerang ke sana, Tanpa kecuali. Seolah-olah jika tidak dilakukannya, Orang takkan tahu betapa hebatnya dia, Maka tertawalah Lisan Hoan. Itulah sebabnya kau pikir dengan memakai rompi itu kau dapat menghadapi Bwe Hoa Cat. Dan dengan menangkapnya, kau bisa kembali terkenal. Semua orang akan berterima kasih padamu. Dan tidak ada seorang pun yang akan mengungkit masa lalumu, Metu Cibin Jililong San Gwe bercahaya dan ia berkata, Katanya, Kalau kau dapat menghindar dari serangan pertamanya, Kau akan menang, Wajahnya penuh kegembiraan dan ia pun melanjutkan, Karena serangan pertamanya tidak pernah gagal, Ia tidak pernah memikirkan serangan berikutnya. Ia menjadi terbuka untuk diserang balik, Sahut Lisan Hoan, Sangat masuk akal, Cibin Jililong San Gwe tertawa senang, Kalau tidak masuk akal, Buat apa orang berlomba-lomba mendapatkan rompi ini, Kata Lisan Hoan lagi, Tapi kau sudah menjalani kehidupan yang tenang 20 tahun ini. Buat apa terjun lagi ke dunia persilatan. Bapempat, Kecantikan yang menyentuh Sanubari Cibin Jililong San Gwe menjawab, Kau tahu apa? Jika aku berhasil membunuh Bwe Hoacat, Tidak saja akan ku dapatkan ketenaran, Tapi juga banyak keuntungan yang lain. Apa jawab Cibin Jililong San Gwe, Setelah Bwe Hoacat menghilang 30 tahun yang lalu, Orang menyangka dia pergi untuk selama-lamanya. Siapa sangka ia akan kembali lagi? Dalam waktu 8 bulan, Ia telah membuat lebih dari 80 kasus, Bahkan memperkosa anak perempuan Pangcu Hawasan, Lisan Hoan berkata, Orang ini kan sudah berumur 70 tahunan sekarang. Mana mungkin ia masih tertarik pada gadis-gadis Cibin Jililong San Gwe hanya melanjutkan, Setelah ia muncul kembali, Setiap orang yang mempunyai benda berharga, Atau anak gadis yang cantik, Menjadi gelisah. Maka lebih dari 90 keluarga telah mengumumkan bahwa Siapa yang dapat membunuh Bwe Hoacat akan mendapatkan sebagian kekayaan mereka. Bisa kau bayangkan betapa banyak uang yang terlibat di sini, Tanya Lisan Hoan lagi, Jadi ini bukan rahasia lagi, Cibin Jililong San Gwe mengangguk. Dan satu lagi, Wanita tercantik di dunia persilatan sudah berjanji akan menikahi siapapun yang dapat membunuh Bwe Hoacat. Kau acak Lisan Hoan mengeluh. Wang dan wanita memang bisa menggerakkan hati manusia. Tak heran kau rela mengorbankan nyawamu demi urusan macam ini. Bahkan membunuh istrimu sendiri. Sepertinya, sudah giliranku untuk mati sekarang. Kata Cibin Jililong San Gwe, Eh, sebenarnya di hati kecilku, Aku tidak ingin kau mati. Tapi aku harus membunuhmu. Tiba-tiba Lisan Hoan tertawa keras, Sebenarnya di hati kecilmu, Benarkah kau yakinkah sanggup membunuhku? Cibin Jililong San Gwe sudah mulai bergerak, Namun segera berhenti waktu mendengar ucapan ini. Ditatapnya Lisan Hoan, Lalu bibirnya mengembangkan senyum, Katanya, orang seperti engkau bisa hidup sampai hari ini. Sepertinya kau adalah orang yang sukar mati. Namun sekarang, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Seseorang tertawa nyaring. Sebenarnya di hati kecilmu, Apakah betul ia tampak keracunan Cibin Jililong San Gwe terperanjat? Ia tidak tahu kapan orang berpakaian hijau ini muncul di pintu depan. Wajahnya tampak pucat dan kaku. Mungkin ia memakai topeng, Mungkin juga tidak. Ia menyembunyikan tangannya di balik punggung, Dan berjalan masuk sambil berkata, Jika seseorang menaruh racun dalam arak seorang peminum, Bukankah orang itu sangat tolok? Betul tidak kalimat terakhir ditujukannya pada Lisan Hoan. Lisan Hoan melihat metel orang ini sangat memikat, Jauh berbeda dari wajahnya. Bagaikan sepasang mutiara di muka seekor babi mati. Lisan Hoan menatap sepasang metel itu, Lalu tersenyum. Menipu saat berjudi dengan penjudi. Meracuni arak seorang peminum. Memuji kecantikan wanita lain di depan istrimu. Siapapun yang melakukan ini akan hidup dengan penyesalan, Laki-laki berpakaian hijau ini pun berkata dingin, Waktu orang-orang ini menyesali keputusan mereka, Itu sudah terlambat. Cibin Jililong San GWM memandang mereka berdua, Lalu segera memeriksa botol arak tadi. Lisan Hoan tersenyum, Jangan khawatir. Racunnya ada di situ, Jadi kau, kata Lisan Hoan, Mungkin orang lain tak akan tahu bahwa di dalam arak itu ada racunnya. Tapi seorang peminum macam aku, Dapat mencium perbedaan aromanya, Tapi aku lihat kau meminumnya, Jawab Lisan Hoan, Aku memang meminumnya. Tapi kumuntahkan lagi saat aku batuk-batuk, Tubuh Cibin Jililong San GWM gigil, Botol arak di tangannya jatuh ke lantai. Laki-laki berbaju hijau pun berkata, Sepertinya ia sudah menyesali perbuatannya, Tapi sayang sudah terlambat, Cibin Jililong San GWM meraung dan segera menyerang laki-laki itu. Tiga kali dengan kepalannya yang kuat. Dalam waktu 20 tahun, Ilmu silatnya tidak menurun, Bahkan bertambah baik. Kepalannya sungguh bertenaga dan sangat cepat. Bisa dibayangkan, Kukulan ini dapat meremukan kepala orang. Kelihatannya laki-laki berbaju hijau ini, Tak punya waktu untuk mempertahankan diri, Bahkan untuk menghindari pukulan itu. Siapa sangka, Ia tidak menangkis dan tidak menghindar. Ia hanya menghibaskan tangannya. Ia memang bergerak sesudah Cibin Jililong San GWM, Tapi kepalan Cibin Jililong San GWM tidak berhasil menyentuh bajunya, Malah telapak tangannya lah yang menghantam wajah Cibin Jililong San GWM. Tampaknya tangan itu digerakkan dengan ringan, Namun Cibin Jililong San GWM langsung menjerit-jerit kesakitan, Sambil berguling-guling di lantai. Waktu ia bangkit berdiri, Wajahnya sudah tidak keruan. Sebagian ungu bercampur merah, Sebagian ungu setengah transparan. Satu meter telah tersodok ke samping. Laki-laki itu berkata lagi, Sebenarnya di hati kecilku, Aku tidak ingin kau mati. Aku tidak bermaksud membunuhmu, Tapi tanganku, Separuh wajah Cibin Jililong San GWM yang tidak terkena pukulan terlihat sangat biasa. Namun setengah lagi kelihatan seperti daging busuk. Sangat menjijikan. Matthew yang masih dapat melihat penuh rasa kaget melihat tangan orang yang hijau. Tanganmu, tanganmu, tangan laki-laki berbaju hijau itu terbungkus sepasang sarung tangan besi berwarna hijau. Sangat jelek kelihatannya. Wajah Cibin Jililong San GWM menggambarkan putus sudah harapannya. Dengan suaranya lirih ia berkata, Mengapa ini terjadi pada aku? Mengapa aku harus bertemu Jing Mo Jiu, Tangan setan hijau. Li, Li Tam Hoa. Kau adalah orang baik. Kumohon kau bunuh aku sekarang. Li San Hoa tetap duduk tak bergeming, Memandangi laki-laki itu dan tangan hijaunya. Lalu ditendangnya tombak patah yang tergeletak di lantai ke arah Cibin Jililong San GWM. Cibin Jililong San GWM memungut tombak itu, Katanya, Terima kasih. Terima kasih. Aku takkan melupakan belas kasihanmu, Bahkan dalam kematian. Lalu digunakannya sisa kekuatannya yang terakhir untuk menusukan tombak itu ke leharnya. Darah hitam mengalir keluar seiring dengan kematiannya. Li San Hoa menengadah ke atas. Ada Jitok, tujuh racun, utama dalam dunia persilatan. Yang paling mematikan adalah Jing Mojiu, Tangan setan hijau. Sepertinya itu bukan bualan, Laki-laki berbaju hijau ini pun memandangi tangannya sambil berkata, Semua orang juga bilang bahwa siapapun yang kena pukulan tangan ini lebih memilih mati daripada merasakan sakitnya. Sepertinya mereka tidak melebih-lebihkan, Meteli San Hoa bergerak memandang ke wajahnya. Namun kau bukan si setan hijau, In Gok, Laki-laki itu menjawab, Bagaimana kau tahu? Kenalkah kau padanya ya? Laki-laki ini hampir tertawa. Aku tidak bermaksud berpura-pura jadi dia. Aku hanyalah, Potong Li San Hoa, In Gok tidak punya murid. Laki-laki berbaju hijau pun menjawab, Siapa bilang aku muridnya? Ia bahkan tidak cukup berharga menjadi muridku, Oh ya? Kau pikir aku bercanda sahut Li San Hoan, Aku tidak tertarik pada asal usulmu, Meteli laki-lakinya tiba-tiba membara, Menatap Li San Hoan. Lalu apa yang ingin kau ketahui? Kim sikah Li San Hoan dam saja. Ia hanya memutar-mutar pisau kecil di tangannya. Pandangan laki-laki berbaju hijau itu juga terarah pada pisau. Katanya, Orang bilang sekali sambit pisaumu tak pernah luput. Apakah mereka mengada-ada jawab Li San Hoan? Dulu banyak orang yang tidak percaya, Sekarang di wajah Li San Hoan tersirat secercah kebanggaan, Dan katanya, Sekarang mereka sudah mati, Laki-laki berbaju hijau itu berpikir sejenak lalu tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat aneh, Seperti dipaksakan. Walaupun ia tertawa keras, Ekspresi wajahnya tidak berubah. Sesungguhnya, Aku ingin sekali mencobanya, Kata Li San Hoan, Lebih baik jangan. Laki-laki itu berhenti tertawa. Katanya, Rompi itu dipakai orang mati ini kan ya, Laki-laki itu bertanya lagi, Kalau aku memindahkan orang mati ini, Maka, Li San Hoan memotong cepat. Maka kau pun akan jadi orang mati. Laki-laki itu tertawa lagi. Aku tidak takut padamu. Tapi aku tidak terbiasa berjudi. Aku pun tidak suka menyerempet bahaya, Jawab Li San Hoan, Kebiasaan yang sangat baik. Laki-laki itu pun berkata lagi, Tapi aku punya care untuk membuatmu menyerahkan rompi itu padaku. Oh kata laki-laki itu lagi, Kau seharusnya tahu bahwa Jing Mojiu, Tangan setan hijau, Ini dibuat dari logam langka, Dicampur dengan ratusan jenis racun. Diperlukan tujuh tahun untuk membuatnya. Bisa dikatakan ini adalah senjata terampuh dalam dunia persilatan, Sahut Li San Hoan, Dalam daftar senjata Pek Hiau Sing, Jing Mojiu, Tangan setan hijau, Ada di urutan ke sembilan. Aku yakin itu barang yang sangat berharga. Kata laki-laki berpakaian hijau itu lagi, Jadi jika ku serahkan sarung tangan ini padamu, Kau berikan rompi itu pada kulisan Hoan berpikir sedetik. Lalu jawabnya, Pisau ku dibuat oleh pandai besi biasa dalam waktu enam jam. Namun menurut daftar senjata Pek Hiau Sing, Pisau ku menempati urutan ketiga laki-laki itu mengeluh. Maksudmu senjata tidaklah penting. Yang penting adalah manusia pemegang senjata. Begitukan sahut Li San Hoan, Kau sangat tanggap, Kata laki-laki itu lagi, Jadi kau tidak mau barter jawab Li San Hoan, Kalau aku mau, Barang itu sudah ada di tanganmu sekarang, Laki-laki berbaju hijau itu berpikir lagi, Lalu mengeluarkan sebuah kotak. Dibukanya kotak itu, Dan dikeluarkannya sebilah pedang pendek yang berkilauan. Lalu ia berkata, Pedang mustika pantas untuk pahlawan. Hai Jong Kiam, Pedang usus ikan, Ini tak ada tandingannya di dunia. Ini cukup berharga untukmu, Bukan Li San Hoan mengeringitkan kening dan bertanya, Apakah kau ini murid siampuocong leong, Naga rahasia, Dari Chong Kiam San Ceng, Istana Pedang Rahasia? Bukan, Lalu dari mana pedang ini kau dapatkan? Laki-laki itu menjawab, Tua bangka itu sudah mati. Anaknya, Yew Leong Sing menghadiahkan pedang ini padaku, Kata Li San Hoan, Pedang ini sungguh berharga. Chong Kiam San Ceng, Istana Pedang Rahasia, Jadi terkenal karena pedang ini. Waktu pedang ini dicuri beberapa tahun silam, Mereka mengerahkan segala daya upaya untuk mendapatkannya kembali. Mana mungkin Yew Leong Sing memberikan pedang ini dengan cuma-cuma kata laki-laki itu, Bukan saja pedang itu. Kalau ku minta kepalanya pun, Dia akan mempersembahkannya padaku di atas enam pant perak. Kau tidak percaya Li San Hoan berpikir sejenak, Lalu menjawab, Nilai pedang ini jauh di atas rompi itu. Kenapa kau ingin barter jawab laki-laki itu? Aku punya tabiat yang aneh. Semakin sulit ku dapatkan, Semakin ingin aku mendapatkannya, Balas Li San Hoan, Aku pun punya tabiat yang sama, Laki-laki itu bertanya penuh harap, Jadi kau mau barter tidak? Laki-laki itu bertanya, Mengapa kau begitu menginginkan rompi itu? Jawab Li San Hoan, Bukan urusanmu, Lalu laki-laki berbaju hijau itu terkekeh, Yang ku dengar, Li San Hoan tidak peduli akan ketenaran dan harta benda. Sepuluh tahun yang lalu dilepaskannya ketenarannya, Harta bendanya, Dan mengasingkan diri. Aku tidak menyangka orang semacam ini tertarik pada sepotong rompi, Jawab Li San Hoan, Alasanku mungkin sama dengan alasanmu, Laki-laki itu menatapnya, Maksudmu kau menginginkan wanita tercantik di dunia itu? Li San Hoan tersenyum, Mungkin, Laki-laki itu pun tersenyum, Sudah lama ku dengar, Kau tak bisa melewatkan wanita cantik dan arak lezat, Sahut Li San Hoan, Sayangnya kau bukan wanita cantik, Laki-laki berbaju hijau itu tertawa, Bagaimana kau tahu tawanya tiba-tiba berubah? Berubah menjadi tawa yang mengundang, Selagi tertawa, Dilepasnya sarung tangannya, Memperlihatkan tangannya, Li San Hoan belum pernah melihat tangan yang secantik itu, Ia telah mengenal banyak wanita cantik dalam hidupnya, Bahkan sebelum memegang pisau dan cawan arak, Telah dipegangnya begitu banyak tangan wanita cantik, Akan tetapi, Setiap tangan memiliki kekurangannya masing-masing, Bahkan wanita yang diimpikannya, Wanita yang lekat di hatinya, Punya kekurangan pada tangannya, Namun tangan yang dipertunjukkan di hadapannya ini sungguh sempurna, Orang itu bertanya, Menurutmu apakah tanganku lebih indah daripada Jing Mo Ji Yu, Tangan setan hijau suaranya menjadi sungguh memikat, Li San Hoan mengeluh, Katanya, Jika kau menggunakan tangan ini untuk membunuh orang, Mereka akan merasa bahagia mati di tanganmu, Mengapa harus kau gunakan Jing Mo Ji Yu, Tangan setan hijau orang itu tersenyum lembut, Apakah tawaranku jadi lebih menarik sekarang? Orang jawab Li San Hoan, Masih belum cukup, Orang ini terkikik, Katanya, Laki-laki selalu saja rakus, Terutama mereka yang gagah, Semakin gagah, Semakin rakus jadinya, Tubuhnya meliuk sedikit, Dan tanggalah baju luarnya, Li San Hoan menuangkan arak yang tidak beracun, Lalu berkata, Perlu arak untuk menemani pertunjukan yang menarik, Orang ini bertanya lagi, Belum cukupkah jawab Li San Hoan, Laki-laki memang rakus, Tubuhnya memang sangat menggiurkan, Bahkan dapat membuat laki-laki merasa tak pantas mendapatkannya, Ia tersenyum manis dan membuka sepatunya, Kakinya pun luar biasa indah, Membuat jantung berdebar-debar, Kalau dikatakan banyak laki-laki relamati diinjak kaki ini, Rasanya tidak berlebihan, Lalu ditunjukkannya kakinya yang panjang, Li San Hoan hampir berhenti bernafas, Tanyanya lagi, Sudah cukupkah sambil meneguk araknya, Ia menjawab, Kalau aku bilang cukup, Aku adalah orang paling tolol, Lalu ditanggalkan seluruh pakaiannya, Tak terkatakan kemelolekan tubuhnya, Dan ia bersedia memperlihatkan segalanya untuk Li San Hoan, Yang tertinggal hanya topengnya, Ditatapnya Li San Hoan sambil berkata, Nah, sekarang sudah cukup, Bukan jawab Li San Hoan lagi, Belum, Sedikit lagi, Katanya, Kau harus tahu waktunya merasa puas, Sahut Li San Hoan, Mereka yang cepat puas, Biasanya kehilangan banyak kesempatan, Ia bertanya, Mengapa harus kau lihat wajahku? Mengapa tak kau biarkan imajinasimu bekerja sedikit? Mungkin itu akan membuat jadi lebih menarik, Li San Hoan menjawab, Karena aku tahu banyak wanita yang bertubuh indah, Berwajah buruk, Kau pikir wajahku buruk, Mungkin wanita itu menghela nafas, Tampaknya kau memang tak mau kalah, Tapi aku tetap berpendapat sebaiknya kau tidak melihat wajahku, Mengapa? Sahutnya, Setelah ku dapatkan kim sikah itu, Aku akan segera pergi, Kita tidak akan pernah bertemu lagi, Telah ku berikan padamu kepuasan yang terbesar dalam hidupmu, Jadi barter kita adil, Lebih baik kita tidak usah bertemu lagi, Sangat logis kedengarannya, Namun jika kau melihat wajahku, Kau takkan mungkin melupakan aku, Dan mungkin aku tidak bisa bersikap manis lagi padamu, Lalu kau hanya bisa memimpikan aku, Hanya membuatmu putus asa, Lisan Hoan tersenyum, Kau sangat percaya diri, Sahutnya, Mengapa tidak jawab Lisan Hoan, Mungkin aku tidak ingin barter, Apa akhirnya wanita itu melepaskan topengnya? Wajahnya sempurna, Ditambah dengan kemualekan tubuhnya, Siapakah laki-laki di dunia yang dapat menampiknya? Lisan Hoan menghela nafas, Tak heran Enggok memberikan Jing Mojiu, Tangan setan hijau, Dan Yuliong Sen menghadiahkan mustika keluarganya padamu, Sekarang aku percaya, Dewi cantik ini hanya tersenyum, Ia tidak perlu berkata-kata, Karena matanya bisa bicara, Senyumnya bisa bicara, Tangannya, Dadanya, Kakinya, Semua bisa bicara, Ia tahu ini sudah cukup, Kalau seorang laki-laki tidak mengerti perasaannya, Ia seorang yang luar biasa bodoh, Seng Dewi hanya menunggu, Namun Lisan Hoan tetap duduk, Ia malah menuang secawan lagi arak, Dan berkata, Terima kasih, Mataku sudah begitu lama tidak dipuaskan begitu rupa, Ia menggigit bibirnya, Tak kusangka laki-laki seperti engkau masih perlu arak untuk menambah keberanian, Sahut Lisan Hoan, Karena wanita cantik sulit merasa puas, Lalu wanita itu tiba-tiba menghambur ke dalam dekapan Lisan Hoan, Cawan arak pecah pun berkeping-keping, Satu tangannya mulai membelai punggung wanita itu, Tangan yang satu masih memegang pisau, Pisau yang kecil dan tajam, Kata wanita itu dengan lembut, Ketika seorang laki-laki ada dalam situasi seperti ini, Tak sepantasnya ia memegang pisau, Lisan Hoan pun berbisik dengan lembut, Ketika seorang laki-laki memegang pisau, Tak seharusnya kau berada dalam pelukannya, Wanita muda itu tertawa, Maksudmu, kau tega membunuhku Lisan Hoan juga tertawa, Seorang wanita muda tidak seharusnya sombong, Dan tidak seharusnya menanggalkan pakaiannya untuk merayu laki-laki, Ia seharusnya mengenakan pakaiannya baik-baik dan menunggu laki-laki itu merayunya, Kalau tidak, bagaimana laki-laki itu bisa merasa puas sekarang tangannya mengangkat pisau itu, Ujungnya menyentuh leher wanita itu, Setetes darah keluar, Mengalir ke dadanya yang putih bersih, Bagai bunga bewe di tengah padang salju, Kini wanita itu sangat terkejut, Tubuhnya pun mengejang, Lisan Hoan tertawa, Apakah kau masih percaya diri sekarang? Masihkah kau sangka aku tak tega membunuhmu ujung pisau itu masih menyentuh kulit leharnya? Bibirnya gemetar, tak sanggup bicara. Lisan Hoan menghela nafas lagi, Dan berkata, Kuharap kini kau menyadari dua hal. Satu, laki-laki tidak suka jadi pihak yang pasif. Dua, kau tidak secantik yang kau kira. Wanita muda itu menggigit bibirnya erat-erat. Katanya, Aku mengaku kalah. Kumohon simpanlah pisaumu sekarang, Lisan Hoan berkata lagi, Aku ada satu pertanyaan lagi, Katakanlah, Kata Lisan Hoan, Banyak laki-laki akan memberikan apapun yang kau minta. Oleh sebab itu kau pasti tidak tertarik akan harta benda. Mengapa kau begitu menginginkan rompi itu sahutnya, Sudah ku katakan tadi. Semakin sulit didapat, Semakin aku menginginkannya, Lisan Hoan berpikir sejenak, Lalu berkata lagi, Jika aku tidak mengangkat pisau ini dari lehermu, Kau pikir kau akan dapat menyingkir dari pisauku. Wanita muda itu segera pergi dari pelukannya, Seperti seekor kucing yang terluka. Setelah beberapa saat, Ia tersenyum lagi, Sudah ku katakan, Kau tak akan tega membunuhku, Benarkah? Kenapa pisau itu masih ada di tangannya, Dan katanya lagi, Jika kau masih ada di sini waktu kalimat ini selesai, Akanku bunuh kau, Sehingga kau percaya, Wanita itu seketika berhenti bicara. Dikumpulkannya pakaiannya dan melesat keluar. Ia menjerit keras-keras dengan rasa benci yang mendalam, Lisan Hoan, Kau bukan laki-laki. Kau bahkan bukan manusia. Kau sungguh tak berguna. Tak heran tunanganmu direbut oleh sobat karimu. Kini aku tahu apa sebabnya salju menutupi seluruh permukaan tanah. Di bawah cahaya bulan bersalju, Pemandangan di luar sangat indah. Namun dapur ini terasa bagaikan kuburan, Membuat orang segera ingin pergi. Tapi Lisan Hoan duduk di sana termenung sendirian. Matanya penuh kesesakan dan kesedihan. Kata-kata wanita itu, Bagaikan jarum yang menusuk relung hatinya yang terdalam. Tunanganku, sahabatku.